Sebagaimana kita ketahui bahwa pada tanggal 18 hari Kamis, tanggal 18 Juli kemarin kami dilantik menjadi penjabat Bupati Gailwes untuk menggantikan Bapak Dr. Andes Al-Hudri, perlu kami sampaikan bahwa pergantian itu hal biasa. Sesungguhnya tidak ada pergantian di masa injury time seperti ini. Tetapi karena sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri bahwa bagi kandidat, bagi penjabat Bupati, Gubernur Wali Kota yang ingin maju pilkada pada kontestan pilkada 2024 ini wajib mengundurkan diri 40 hari sebelum pendaftaran. Maka seyokianya Bapak Udri paling lambat tanggal 17 Juli kemarin mengundurkan diri. Tetapi karena beliau kepingin fokus lebih cepat di Aceh Tengah, maka tanggal 10 Juli yang lalu beliau sebenarnya sudah mengundurkan diri. Cuma belum dipublikasi karena mengundurkan diri itu kan bermohon ke Mendagri. Bisa saja tidak disetujui. Makanya kami tidak melakukan, kami informasikan kepada teman-teman PES. Ini clear. Jadi jangan nanti ada yang menafsirkan beda. Itu kan diberhentikan. Bukan, ada surat pengunduran diri dari Bapak Dr. Andes Al-Hudri untuk ikut kontestan calon Bupati Aceh Tengah. Nah itu, jadi tidak perlu ditafsirkan. Itu clear. Maka keputusan dari Mendagri, bagi daerah, bagi kepala daerah yang mengundurkan diri, maka ditunjuklah semua daerah itu adalah sekretaris daerah. Untuk apa ditunjuk? Kenapa sekretaris daerah? Tanpa usulan langsung sekretaris daerah. Karena saya tidak diusul. Hanya kalau pun diusul, hanya secara lisan Pak Bupati dengan Mendagri, kalau bisa sekedahnya. Nah Mendagri juga setuju, karena kalau orang luar, perlu penyesuaian lagi. Karena kalau orang luar, ini saya yakin ini tidak ada 30% dia kenal. Kalau saya ini 100% kenal nih. Kalian pun kenal saya, saya pun kenal kalian. Artinya, tidak terlalu sulit lagi menyesuaikan diri. Hal yang sama mungkin nanti malam kami akan mengundang. Mengundang para ulama, para pimpinan pesantren. Jadi, walaupun sudah kenal sebelumnya, mungkin posisinya beda kan begitu. Jadi, kita ingin seaturahmi juga dengan bapak-bapak pimpinan pesantren. Nah, atas dasar, karena injury time, Bapak Al-Hudri mengundurkan diri, maka ditunjuklah saya. Jadi, kalau ada yang bilang lobi-lobi, itu tidak benar. Kalau ada yang menyatakan, Pak Al-Hudri berhenti, itu juga tidak benar. Yang benar, dia mengundurkan diri, karena pertimbangan waktunya singkat, maka ditunjuklah saya. Ini klir ya, kita sepakat ini urusan ini. Bapak-Ibu sekalian, apa yang menjadi tugas saya? Saya sebagai penjabat kepala daerah hanya melanjutkan tugas pemerintahan. Tugas pemerintahan umum. Kemudian, ada urusan, ada 11 urusan, tetap sama seperti semula. Ada urusan wajib, urusan wajib juga dibagi dua, urusan wajib pelayanan dasar dan non-pelayanan. Kemudian, ada urusan pilihan, itu seperti pemerintahan sebiasa umum. Kemudian, ada lagi tugas tambahan. Tugas tambahan itu ada empat. Yang pertama, bagaimana, mungkin Pak Al-Hudri juga ketika dulu sudah menyampaikan hal yang sama. Bagaimana bisa menjaga stabilitas inflasi? Karena Bapak-Ibu sekalian, ketika inflasi itu terlalu tinggi, maka daya beli masyarakat berkurang, maka secara teori itu tingkat kemiskinan semakin meningkat dan seterusnya. Karena daya beli masyarakat menurun. Maka perlu kita jaga stabilitas inflasi daerah. Yang kedua adalah bagaimana kita menurunkan tingkat kemiskinan ekstrim. Nah, Alhamdulillah, atas kerjasama kita semua, bukan hanya Pak Al-Hudri, bukan hanya saya sebagai sekda, bukan hanya teman-teman di SKPK, tapi kerjasama kita semua, tingkat kemiskinan ekstrim kita sekarang terendah di Provinsi Aceh. Itu bolehlah tepuk tangan. Ini saya rasa bisa dikatakan prestasi lah. Karena selama ini kita 4,80 sekian persen itu miskin ekstrim. Kemudian sekarang mampu kita tekan menjadi 0,48. Nanti apa saja, mungkin nantilah kita bicarakan pada kesempatan yang lain. Apa saja indikator-indikator kemiskinan ekstrim. Kemudian intervensi apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga kemiskinan ekstrim ini bisa turun. Nah, itu saya rasa nanti terlalu lama kalau saya bercerita tentang itu. Kemudian tingkat stunting. Bagaimana menurunkan stunting? Karena di negara-negara maju stuntingnya itu berada di bawah 2%. Stunting itu memang tidak bisa hilang 100%, tetapi prosentasenya yang kecil. Nah, ketika tahun 2022 menurut data BPS stunting gaya luas itu sebesar 42%. 2023 turun menjadi 34%. Dan alhamdulillah juga, pada tahun 2024 ini stunting itu turun di bawah 10%. Nah, meskipun rilis resminya belum keluar dari Kementerian Kesehatan, tetapi berdasarkan EPGGBM yang dilaporkan oleh Dinas Kesehatan dan Jajarannya secara berjenjang, itu kita berada di bawah 10%. Mudah-mudahan nanti ini bisa bertahan. Kemudian tugas yang paling pokok diberikan kepada kami adalah bagaimana mensukseskan pemilu KADA, baik itu gubernur maupun bupati, kalau di kita ini adalah bupati. itu wajib, karena itu merupakan agenda nasional dan dilaksanakan serentak seluruh Indonesia. Ini akibat adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah yang serentak. Maka atas dasar itulah, begitu kepala daerah berakhir, maka ditunjuklah penjabat kepala daerah. Makanya ini sudah mulai dari Pak Rasidin, Pak Alhudi, termasuk saya, itu akibat dari Undang-Undang Nomor 10 tersebut. Nah, insya Allah, dalam waktu dekat juga akan kita, di Gairuwas juga akan melakukan pemilihan kepala daerah sama dengan serentak di seluruh Indonesia. Maka kita doakan mudah-mudahan nanti pemilihan kepala daerah ini bisa berjalan dengan lancar, tertib, aman, maka terpilihlah kepala daerah yang terbaik untuk Gairuwas. Terpilihlah gubernur terbaik di Provinsi Aceh ini. Kan begitu. Itu tugas saya. Tentu tugas berat ini tidak bisa saya kerjakan sendiri. Sehebat apapun, saya pasti tidak bisa dikerjakan sendiri. Nabi saja ditunjuk langsung oleh Tuhan, itu saja perlu sahabat. Perlu saja, perlu juga panglima perang. Perlu ahli strategi. Perlu orang-orang keuangan. Seperti sahabat Usman ya. Perlu pemikir-pemikir tentang keuangan, perlu strategi perang, perlu dan lain sebagainya. Jadi, karena tidak mampulah saya melaksanakan pekerjaan ini, maka dibantu oleh Tuhan Peman SKPK dan seluruh masyarakat Gairuwas. Bantulah saya. Kenapa PES dulu saya undang? Kan begitu. Kenapa bukan yang lain-lain dulu? Kan juga jadi pertanyaan. Karena menurut saya, peranan PES itu luar biasa. Atas dasar itu, atas pertimbangan itu, saya memanggil Bapak Ibu sekalian, kalianlah kesempatan pertama untuk saya panggil, untuk berdiskusi. Karena kalaupun ada masalah-masalah, sebenarnya dengan kita berdialog, di keistilah Gairuwi, ke perang masalah, kul ketak ucak, kucak imungan. Cuman ketika ini tersumbat komunikasi kita, masalah kecil pun nanti bisa menjadi besar. Itu yang tidak saya inginkan. Tentu semua kita tidak inginkan. Karena kita ini meneramah ini. Meneramah ini. Ini meneramah ini. Kurahakam beli kutihkam. Aku aku beli kutihkam. Jadi, kita cocok kita ini saling pitnah, saling ini, saling itu. Terkadang, kenapa terjadi pitnah? Karena keterbatasan informasi. Tapi begitu informasinya dapat, oh, rupanya Bang Jatapai, kita hanya rupanya undang sangat, ternyata dia jauh, meneramah ini. Ungar Jumlah yang arogan, ternyata jauh, jadi maksudku, kita harus menyeramah ini jauh, saya harus menyeramah ini kotak, jadi. Kekibar. Kecuali nyanyi, memang Pak Giro nyanyi, sepakat kita ini. Kenyanyi? Oh ya, itu lah. Ada abu spet yang ngecocok, ngarangkan, meh. saya sangat kepingin sebenarnya selaturahmi, sebagaimana disampaikan oleh Pak Said tadi, begitu saya ditunjuk jadi sekna saja, saya kepingin selaturahmi seperti ini. Tetapi karena kesibukan, karena baru satu bulan setengah saya dilantik menjadi sekna definitif. kalau sebelumnya kenapa saya tidak lakukan? Iya kalau saya definitif. Kalau tidak kan malu juga. Kalau ini, PLT rasa, kan susah juga aku, karena lingkungan kita ini gerpahit kebang nepi. Jadi, kebang nepi ini keger kopi murni merungkan, kebang tiwas hatimnya, kalau ini kebang. Cuman, terbatas-terbatas kan boleh. Asal jangan pakai surat undangan kebang. Ya, undang-undang kebang, lupa. Jadi, jadi begitu Bapak-Ibu sekalian. Kembali kepada pembangunan daerah. Bantu saya, bagaimana masyarakat kita ini bisa dari hari ke hari meningkat kesejahteraannya. Karena itulah tujuan bernegara. Termaktub di dalam, pembukaan undang-undang, bahwa negara itu berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, itu merupakan tugas negara. Dan negara itu tidak mampu melaksanakan tugas itu dengan baik tanpa didukung oleh seluruh elemen. Maka dari itu, Bapak-Ibu sekalian, dari teman-teman dari PES, bahwa peranan Bapak-Ibu itu sangat besar terhadap kemajuan pembangunan. Karena apa yang saudara tulis itu, barangkali di kamar, sambil tiduran, tapi seluruh dunia bisa baca. Jangan kita anggap orang Inggris tidak bisa bahasa Indonesia. Tinggal di-translate saja, jadilah dia bahasa Inggris. Kan begitu? Apa yang terjadi di Gailuas ini? Di Amerika, mereka tahu. Apa yang terjadi di Amerika, kita hari ini juga di Gailuas tahu. Maka, saya sampaikan, sekali lagi, peran dari PES itu, itu luar biasa. Mau bagus Gailuas ini, teman-teman punya andil. Mau tidak bagus Gailuas ini, teman-teman punya andil yang besar. Tetapi harapan kita, ke depan Gailuas itu harus lebih bagus, harus bisa lebih maju dari kabupaten lain, harus bisa bersaing dengan provinsi lain, itulah harapan dan cita-cita pendiri Gailuas ini. Jelas, cita-cita pendiri Gailuas ini, bagaimana rakyat Gailuas itu, bisa sejajar saja dengan daerah-daerah yang lain. Silakan Pak Lobis, selamat datang Pak Lobis, kami sudah duluan. Adinda, silakan masuk, terus saja menyesuaikan, kami sudah mulai. Nah, hal yang sama untuk pemilu, Bapak Ibu sekalian. Jadi, kita komunikasi sosial ini, untuk suksesnya pemilu, KADA, itu sangat besar. Baik, kami lanjutkan. Sekali lagi, kami mohon Bapak Ibu, tugas PES itu adalah sebagai kontrol sosial, maka bijaklah di dalam menggunakan media sosial, karena tulisan Bapak Ibu itu bisa membuat suasana sejuk, juga bisa membuat suasana panas. Saya berharap, selama saya memimpin di Gailuas ini, saya sangat bermohon kepada Bapak Ibu sekalian, kita ciptakanlah suasana yang sejuk. Kalau ada masalah, silakan di sini, kami selalu terbuka. Jadi, seperti apa program Pak Al-Hudri yang bagus, itu tetap kami melanjutkan. Tidak ada apapun yang kami ubah pola dan sistemnya, yang sudah bagus, tetap kita pertahankan. Kalau ada yang celah-celah menurut kita, yang masih kurang, sampaikan kepada kami, jangan, ini mutuni nasi padang nih Bang, mohon maaf nih Bang, kalau enak, maka beritahu orang lain, tapi kalau kurang enak, masakan kami, kasih tahu kami. Itu filosofinya dalam. Kalau kami berbuat salah, kalian edarkan ke luar negeri sana, itu tidak selesai permasalahan itu. Tetapi kalau kalian sampaikan kepada kami, Pak PJ, ini bangunnya adalah masalah fora tentang pembangunan puskesmas ini. Kau tak bersih ya? Aku tahu kepala dinas kesehatan. Oh ya, keruhnya gempa, arah pasiennya kayak ngomongnya, oh ya, nengok ya? Tak kira-rakyat ke luar sebenarnya, saya rasa kira-kira nengok. Tolong-kira tahu kami, kadis kesehatan, kasi kontraktornya, itu gurek. Tawahan kaku. Artinya kan ada solusi. Tapi ketulis kami, anak-anaknya ini, tidak ada solusi. Kontraktornya, dah cuba ini, nampin, kan becah gitu. Oh ya kan, mereka kan urusat. Kita ini, meneh nari murid, istilah paludri. Turah, meneh murid, meneh, nanti sara-sara murid, mati, cocok ini. Murid-murid ini. Cuman, kadarehu, mungkin berbeda, kontraktornya, kita tak, kita sudah faham, kita bergerak ke, WPR, resiko-resiko, yang dihadapi. Mungkin Bapak Ibu, itu yang kami, dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, bantu kami, untuk bisa masyarakat Gailuas itu keluar dari kemiskinan, dari kebodohan, dari keterbelakangan, karena selama ini, dari mana Gailuas orang Aceh pun, kadang gak tahu Gailuas itu dimana. Kenapa? Karena, kurangnya publikasi. Ika kuingon lah, bapak-bapak ini, sebenarnya hari ini, aku harap, ini Pak Mansur, Pak Nopal, kurasa merah media nasional, kita menguasai ini. Yakin aku begitu, kerja mayut, naga Google, Gailuas, kepsi, hari ini, stunting terendah di Indonesia. Program-programnya, bla 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 bla. Gailuas, miskin, ekstrim, nol, sebagaimana yang diharapkan oleh Presiden. Hanya Gailuas yang ini, populer. Para wisata Gailuas itu, luar biasa ciptaan Tuhan di Gailuas. Orang pun jadi kepo, kepengen ke Gailuas, mana Gailuas itu? Bagian dari Aceh. Orang Jawa juga, nanti tahu Gailuas. Orang Medan tahu Gailuas. Otomatis, seorang Aceh, sendiri tahu Gailuas. Kalau saat ini, seorang-orang kita, seolah-olah, ke Yakinipi, kita jemaah kelas 2. Kelas 1, daerah pesisir sana, kita kelas 2. Dan mana dari, alah, wak kampung. Undang-undang kita, kita beti Medan. Karena Medan, paham-paham kita pada Pakia. Cuman, kesan neho. Nah, kesan itu bisa, kita atasi, itulah dengan media sosial sekarang. Kita post terus. Para wisata di Jogja, ini mana? Ini Pak Nepin, guna cara ini? Jogja sebenarnya, puncak bercici Obama datang ke situ ketika dia presiden. Puncak bercici, anak Indonesia ini? Awiam. Uyam pedat. Tos pakailah di semua, di para wisata itu, di, apa namanya itu, di, Instagram, semua media sosial puncak bercici luar biasa indah. Kemudian ada di situ, warung bakmi. Itu legenda. Dulu, kami yang ku buwono, pertama, makan mie di situ, dengan prajurit-prajuritnya, setelah makan mie, semua menjadi kuat, siap bertempur melawan, lawan-lawan dari, kerajaan Mataram. Penasaran Obama, gih konek. Mereka aku kena penasaran, nanti Obama gih konek, gih aku kebetulan, aku juga nyantung larik sebenarnya, aku singah gkonek ke. Rupanya, uyam pedat, tak kenyak ni ke, aku mpe beluh ku, berang lopah hujih nah, jeroh, seribu persen jerohan maya. Bakminan tinggi petihkan, seminggu, karena Obama gih konek, seminggu sebelum datang, kedatangan Obama, itu ditutup. Maka digantilah, penghasiannya seminggu itu, 800 juta. Bayangkan, menjualkan Obama, minah, saranmu, saranmu, 8 jutaan, karena itu tutup. Oh ni ke, si tukang jual, bakminan pembe tutup, wani gimeras, besok saya mau makan apa, kalau ini ditutup. Tenang, ini wang dipilih dulu, 300 juta. Bingung juga, ini nipi kak, kwa Tuhan lagi, karena itu 300 juta, biasanya, 300 ribu selagut terlalu. 300 juta, bingung ya. Nah, kita nipi, saya yakin dan percaya, itu bukan hal yang mustahil, karena kita punya, ciptaan Tuhan yang luar biasa, pariwisata kita, Gunung Loser itu tidak bisa dibuat. Secanggih apapun ilmu di Amerika, secanggih apapun ilmu di, kemajuan teknologi di, Cina, Gunung Loser itu, saya pastikan dia tidak bisa buat. Langsung kayunya besar, ribuan tahun, dengan potensi-potensi, yang terkandung di dalam Gunung Loser itu, saya pastikan tidak bisa dibuat, karena itu Tuhan. Tetapi karena kita kurang promosi, jadi ayo, sama-sama kita, push, atau kita expose itu, potensi-potensi daerah kita. Kalau orang luar banyak kemari, seperti di Bali, kita bisa hidup kok dari orang luar itu. Jualan goreng, kita mau murid. Di Bali, yang ini, karena pencik di tinggal, oleh apa, yang ini berlaku, yang ini berbahasa Inggris, yang ini berbahasa Inggris, pada bahasa Indonesia, ada yang mau murid. Kuliahnya, sekolahnya, sekolahnya, kuliahnya, bahkan sampai ke luar negeri. Kenapa juga kita tidak? Sama saja. Lalu ada cerjaan orang Bali, daripada kita di Seneo. Karena kebetulan, mereka itu duluan maju, maka dia hari ini, yang menguasai pemerintahan, baik itu TNI, Polri, maupun di pemerintahan, yang lainnya. Mungkin Bapak Ibu, itu yang saya sampaikan, kalau ada permasalahan-permasalahan, di Gaya Huesmi, pintu kami terbuka, setiap saat, sampaikan informasi kepada kami, berikan, jangan hanya permasalahan sebenarnya, diberikan kepada kami, itu terlalu berat. juga berikan solusi-solusi kepada kami, terhadap permasalahan Gaya Huesmi, sehingga, semua permasalahan yang ada di Gaya Huesmi, kalau kita berkolaborasi, bersinergi, bekerja sama yang baik, saya yakin, bahkan hak kul yakin, semua permasalahan Gaya Huesmi, bisa kita atasi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.